Karpet Merah menyebut Swedia bergabung dengan NATO setelah tuntutan Turki terpenuhi. Sekjen NATO, Jen Stoltenberg yang menyatakan bahwa Swedia telah mengimplementasi tuntutan Turki melalui memorandum trilateral. Dirinya juga mengatakan telah melakukan pembicaraan dengan Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki pada 4 Juni 2023. Swedia telah mengambil langkah nyata yang signifikan untuk memenuhi keprihatinan Turki, ini termasuk mengubah konstitusi Swedia, mengakhiri embargo senjatanya, dan meningkatkan kerjasama kontra terorisme termasuk melawan PKK atau Partai Pekerja Kurdistan, ujar Jen Stoltenberg, Sekjen NATO. Stoltenberg juga menegaskan hal yang telah dilakukan Swedia ini memberikan negara itu mendapatkan hak untuk bergabung. Untuk mengesahkan pernyataan persetujuan dari pihak Turki, maka kedua negara akan melakukan pertemuan. NATO menjatuhkan pertemuan mekanisme bersama permanen berikutnya dengan Swedia akan diadakan pada 12 Juni 2023. Langkah Swedia yang ingin bergabung dengan NATO ini dipicu oleh aksi Rusia yang melakukan penyerangan ke wilayah Ukraina. Menurut Swedia, saat ini negaranya membutuhkan proteksi lebih dari kegiatan militer Rusia di Eropa Timur.